Habitat for Humanity Indonesia akan memberikan bantuan tempat singgah kepada tenaga medis COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur. Selain Jakarta, tenaga medis di Surabaya menjadi titik fokus bagi Habitat for Humanity Indonesia karena melonjaknya jumlah pasien positif COVID-19. Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia Susanto menjelaskan, pihaknya akan menyiapkan bantuan tempat tinggal, berupa kamar hotel bagi tenaga medis COVID-19 di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Ia mengatakan pasien positif di Jawa Timur cukup tinggi, bahkan melebih di DKI Jakarta. Maka dari itu, tenaga medis di Surabaya perlu dijaga dan diberi kenyamanan. Program ini juga bertujuan melindungi tenaga kesehatan COVID-19 dari stigma negatif di masyarakat. Dengan adanya persediaan tempat singgah, para tenaga medis diharapkan mampu beristirahat dengan nyaman. Semasa pandemi, Habitat for Humanity Indonesia telah bergerak dalam menggalakkan beragam bantuan khususnya untuk tenaga medis, mulai dari APD hingga fasilitas tempat tinggal. Program ini, konsep awal kami adalah 600 pejuang medis. Kita sebut pejuang, karena saya rasa mereka berjuang untuk kita. Tapi berita baik, minggu lalu kita menargetkannya, kita naikkan dari 1.200 orang. Nah, target awal 60 hari, itu pun kita harus menaikkan target awal, jadi kita harus bisa melayani 1.200 dalam 90 hari. Dan ini puncak pandemi. Kalau kita melihat data sebenarnya puncak pandemi, ada berbagai macam versi. Ada yang mulai dari Mei, Juni, Juli, ada yang Juni, Juli, Agustus. Kita tidak tahu kapan puncaknya, tapi kita melihat yang data-data dari ekspert-ekspert, Juni ini memang puncak ya. Apapun, apakah Mei, Juni, tapi Juni ada puncak. Dan kita siapkan kamar, kita siapkan mereka makanan, dan bagi yang memerlukan, ya ada transportasi. Tapi ini hanya hal-hal khusus. Sehingga mereka bisa beristirahat nyaman, dan mereka merasa kita mendukung mereka. Dan ini program ini juga bagian dari program, mendukung program Indonesia Merawan Corona. Impact-nya bukan hanya petugas medis yang terbantu, tapi juga pasien terlayani. Bayangkan 1.200 pejuang medis ini gagal melayani pasien. Dan kalau kita melihat datanya, bahwa 1.200 pejuang ini bisa 2 pasien per hari, ya harapannya 144.000 pasien dapat dilayani. Dan kita juga mencegah penyebaran kepada keluarga. Jadi ini semacam rumah singgah ini, juga semacam karantina bagi mereka tidak pulang langsung. Jadi bisa menyelamatkan 1.200 keluarganya. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Perawat Indonesia, Harif Fadila, menyambut baik bantuan dari Habitat for Humanity Indonesia. Ia berharap bantuan tempat singgah ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh tenaga kesehatan untuk dijadikan serana isolasi mandiri dan menghindari kontak dari orang lain, khususnya para keluarga. Namun di sisi lain, Harif mengaku bahwa tenaga medis masih mengalami banyak gendala seperti kurangnya APD hingga minimnya SDM seiring bertambahnya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Kami sangat mendukung sekali program Habitat for Humanity ini agar bisa menjadi lebih luas lagi dan bisa dinikmati, dimanfaatkan oleh para tenaga kesehatan. Tujuannya satu adalah untuk bisa melembalikan kegugaran, juga sebagai sarana isolasi, dan juga sebagai menghindari kontak dengan yang lain. Untuk apa? Satu-satunya untuk tujuannya adalah bagaimana bahwa tenaga kesehatan itu bukan menjadi sumber keluargan dan dia dapat bekerja secara optimal. Hingga saat ini, Habitat for Humanity Indonesia telah membantu 1094 tenaga kesehatan dalam penyediaan tempat tinggal sementara berupa kamar hotel. Jumlah keseluruhan sudah ada tujuh hotel yang berkerjasama untuk menampung tenaga kesehatan semasa menangani pasien COVID-19. Ramaditya Rangga Samudera, Berita 1, Jakarta